Seorang asisten rumah tangga di kota Bengkulu berinisial YA diduga dianiaya oleh majikannya yang merupakan seorang oknum polisi dan istrinya yang berstatus ASN sejak 6 bulan terakhir. Selama 6 bulan bekerja di rumah majikannya yang diduga oknum polisi tersebut, selain dianiaya, YA bahkan tidak diberikan gaji. Diketahui, YA bekerja di rumah milik oknum polisi dengan inisial B yang beralamat di kejamatan selebar kota Bengkulu. Dari penuturan warga yang berada di sekitar lokasi kejadian, terduga pelaku penganiayaan tersebut pernah melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara disiram air panas hingga dicekik menggunakan tali. Menurutnya penganiayaan itu karena hal sepele. Korban beberapa kali dipukul menggunakan sebuah tongkat dan menggunakan besi hingga luka lebam. Tak sampai di situ saja, dari penuturan korban dirinya disiram oleh pelaku menggunakan air cabai sebanyak empat kali bahkan dicekik saat mengantuk saat bekerja. Melihat kondisi korban yang begitu mengenaskan, para warga pun berinisiatif untuk menyelamatkan korban saat majikannya sedang tidak di rumah. Saat ini korban telah dipulangkan oleh pihak Polres Bengkulu setelah meminta keterangan pada Senin 6 Juni kemarin. Terkait dugaan kasus penganiayaan seorang ART yang dilakukan oleh seorang oknum polisi dan istrinya di kota Bengkulu, Kapolres Bengkulu berkomitmen akan menyelesaikan kasus ini secara profesional. Hal itu ditegaskan pada Rabu 8 Juni kemarin. AKBP Andi Deddy menegaskan saat ini pihaknya telah melakukan visum terhadap korban penganiayaan yang dilakukan, terduga pelaku. Selain itu, saat ini korban tengah menjalani rawat jalan dan pendampingan sekaligus terapi psikologis. Menurutnya, terkait terduga pelaku saat ini pihaknya masih menunggu proses pemeriksaan di tingkat internal Polri selesai. Baru nantinya akan dilanjutkan dengan proses pidana di Polres Bengkulu berdasarkan laporan korban. Ia menambahkan pihaknya akan menyelesaikan kasus penganiayaan ini dengan cara profesional, meski terduga pelaku merupakan anggota Polri. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!